Intro Halo netizen yang tercinta Partai Demokrat baru saja menjadi korban prank yang tidak terduga oleh musang berbulu domba Kabar ini disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Yang diduga mengibaratkan tindakan Anies Baswedan dan Partai Nasdem Seperti perilaku musang berbulu domba dalam peribahasa SBY mengungkapkan bahwa peribahasa musang berbulu domba menggambarkan sifat musang yang terlihat baik, manis, lembut, dan penuh persahabatan di depan Namun sebenarnya ia hanya menunggu kesempatan untuk mencaplok dan memakan korban Dalam hal ini Demokrat merasa dianati oleh Anies dan Nasdem terkait isu Anies yang tiba-tiba memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Sebagai calon wakil presiden Dimana sebelumnya berdasarkan beberapa kesepakatan politik, Nasdem Demokrat dan beberapa partai lain yang membentuk koalisi perubahan untuk perbaikan atau KPP Telah sepakat untuk mengusung AHI sebagai cawapres Anies Tentu saja tindakan musang berbulu domba yang terjadi dalam dunia politik tidak dapat dianggap sepele Partai Demokrat merasa ditikung dan dianati Mengingat hubungan yang sudah terjalin baik dengan Anies dan Nasdem Namun SBE menegaskan bahwa pernyataannya hanya mengacu pada peribahasa dan tidak dimaksudkan untuk merujuk kepada tokoh tertentu Peristiwa ini sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi Demokrat dan partai politik lainnya Menghadapi dunia politik yang penuhi intrik dan permainan, partai politik harus tetap waspada dan tidak terjebak oleh sikap baik dan manis dari musang berbulu domba Kehati-hatian harus selalu dijaga agar tidak mengalami nasib yang sama seperti Demokrat Meskipun diselingi dengan sedikit sentilan kocak, pernyataan SBE tetap mengandung pesan serius bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia politik Di balik sikap baik dan manis, terkadang ada motif dan kepentingan terselubung yang harus diwaspadai Kita semua harus bijaksana dalam memilih mitra politik dan menjaga integritas partai agar tidak terkena prank musang berbulu domba yang bisa merugikan Sebagai warga negara yang peduli dengan perkembangan politik di Indonesia, penting bagi kita untuk terus mengikuti dan menganalisis dinamika politik yang terjadi Kita juga harus bijak dalam mengambil keputusan dan menjaga agar tidak terjebak oleh politik musang berbulu domba yang bisa mengecewakan kita semua Begitupun di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dituntut untuk waspada terhadap musang berbulu domba Sebab biasanya sosok ini hadir hanya untuk kepentingan diri mereka pribadi dan merugikan orang lain Kita harapkan semua partai politik dapat belajar dari kasus ini dan menjadi lebih cerdas dalam menghadapi dinamika politik yang tidak bisa diprediksi Sehingga kepentingan rakyat bisa lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu Demokrasi yang sehat akan terwujud jika semua pihak dapat berperan dengan integritas dan kecerdasan dalam menjalankan tugasnya Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya